Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya Di channel ini robet Nah di video kali ini saya akan memasak Shiratapi tumis sayur asin ya Nah tapi Sebelumnya saya minta maaf lagi Karena ini request masikan Jadi saya harus sedikit kasih bahasa mandarin ya Jadi shiratapi itu bahasa mandarinnya jiro Jadi jiro chow Suan chai Suan chai itu sayur asin Sien chai atau suan itu asem ya Sayur asemnya ketik-ketik Tapi ini sien chai Oke Nah di sini bahan-bahannya terutama pasti jiro Jiro mien atau Shirataki Mie shirataki ya Atau jiro mien Nah di sini Nah di sini Nah di sayur asin atau suan chai Nah di sini Saya pakai 2 bungkus ya Ini beli ya Tidak bikin sendiri Nah di sini ada Sien chai Dan di sini ada Mie shirataki Saya pakai 2 bungkus ya Ini beli ya Tidak bikin sendiri Nah di sini ada Saya ulang lagi Daun bawang Dipisah Sama hijau Sama putihnya Dan di sini ada Cabi besar Cabi kecil Dan bawang putih Bawang merah Sebenarnya Tidak pakai bawang merah Tapi saya sekarang Biasakan pakai bawang merah Nah Lalu bagaimana Cara memasaknya Kita potong-potong dulu sayurnya Dan Di sana air sudah mendidih Direbus dulu Sira paginya Jadi Bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Jadi ini ada Bau Bawang merah Jadi harus direbus dulu Dalam air mendidih Lalu kita angkat Oke Haksikan video saya Nah Ini Buat teman-teman Yang Lagi Mencari Sirataki Yang simpel Seperti ini Di supermarket Banyak ya Jadi ini Dalamnya ada airnya Seperti ini Kita buang dulu Airnya Ini sebelumnya Video saya Saya sudah bikin Video Kalau tidak salah Waktu itu Tumis asinan cabai Nah ini Tumis air asin Ini bisa Dimasak Yang Pan Atau Tumis Kemangi Atau Menurut silera Masing-masing Ini jadi ada Airnya Airnya dibuang dulu Lalu dicuci Lalu dilegus Nah Ini air sudah mendidih Sirataki Boleh dimasukin ya Nah Kita rebus sebentar saja Sampai mendidih Lalu kita angkat Ini air sudah mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Lalu cilai Kita liikan Dan ditiriskan ya Oke Tinggal mendidih Kurang Biar dia mendidih Kita potong sayurnya dulu Ini terutama Untuk sayur asin Dicuci Berulang-ulang ya Karena ini asin banget Makanya Garam Saya kasih sedikit saja Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Biar tidak terlalu asin Ini saya potong Seperti ini Atau menurut selera Masing-masing Jadi dipotong Kecil-kecil Seperti ini Saya lasin Lalu Gawang putih Digeprek Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Sampai mendidih Jadi ini keduanya Digeprek Lalu dipotong Lalu 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 Daun bawang yang putih Kita potong Serang Lalu Ini Kecung Bojek Ini Masang Ini Jadi Lalu Masyarakat Kental Jadi Cabai Dan Cabai Besar Kecil Dipotong Serang Suka Ya Ya Allah Ya Rabbi Ih Tangan Keterus Yang Kene Nah Haja Kecung Bojek Kecung 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 Jadi Ini Paling Belakang Ya Nah Ini Sudah Mendidih Cekai Loh Cekai Laut Silai Jadi Angkat Dan Tiriskan Ya Matikan Api Huk Kanti Loh Laut Silai Nah Ini Panaskan Wajan Jangan Dikasih Minyak Dulu Cek Ketar 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 Tumis Tumis Dulu Tanpa Minyak Hingga Bau Harum Keluar Cekai Jautau Siang Siang De Cekai Jautau Weta Jual Weta Jual Jadi Ini Baunya Sudah Harum Jadi Kita Angkat Loh Jilai Sien Loh Jilai Angkat Dulu Jadi Ganti Tumis Bumbunya Nah Ini Pakai Minyak Jaitun Pakai Minyak Goreng Juga Boleh Nah Ini Masuk Bumbu Ini Masuk Bumbu Bumbu Terjinci Man Man Jau Tau Pau Siap Jadi Ini Bawang Putih Bawang Merah Dan Bagian Bawang Yang Putih Dan Juga Cabai Sudah Masuk Ya Kita Tulis Hingga Harum Terus Yang Weta Jual Jadi Bumbu Sudah Harum Masuk Cira Taki Kem Pasuk Dan Bagian Arat Dan his Александ box D D selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh